Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semoga sehat selalu dan selamat menjelang berbuka puasa bagi yang berpuasa dan selamat beristirahat bagi yang belum ya bagi yang bekerja ya Oke kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu bagaimana kucing itu bisa makan nasi boleh ya apa tidak sih makan nasi tentunya kita juga sangat bingung sekali ya ada yang mengatakan kucing itu memakan nasi ada yang tidak boleh dan ada yang boleh kucing makan nasi tetapi secara pribadi saya sendiri dan saya sudah teliti ke berbagai sumber ternyata kucing itu boleh kok makan nasi tapi tidak apa-apa ya bahkan baik untuk kucing itu ya Nah cuman untuk disarankan kepada pencipta kucing atau pemelihara kucing di rumah-rumah itu nasinya jangan terlalu banyak atau porsinya itu ya jangan terlalu banyak Nah alangkah baiknya nasinya itu dicampur dengan ikan seperti ikan-ikan basah ayam ayam udah digoreng tentunya ya dan apa agar tidak nanti kucingnya tuh sakit ya karena apa kalau ikan-ikan mentah biasanya kucing itu terpapak karena virus ya karena dia kadang-kadang sakit perut terus dia dikandakan pembusukan-pembusukan kalau ikan mentah biasanya dicerna itu memulai pembusukannya jadi itu biasanya kalau kucing itu cepet terpenjak kita seperti diare ataupun eh cacingan ya seperti itu jadi alangkah baiknya nasi itu dicampur dengan ikan-ikan yang udah matang ya Nah gitu seperti itu dan kenapa kok banyak sekali ya yang mengatakan tidak boleh makan nasi kemungkinan eh apa dia belum mencobanya dan dia juga khawatir ya dia juga terlalu tergantung sama makanan-makanan yang namanya makanan khusus untuk kucing yang ada di toko-toko ataupun eh supermarket supermarket ya jadi mereka belum paham padahal sebenarnya nasi itu bagus ya untuk kucing ya saya jangan dikasih terlalu banyak ya kita juga boleh memakai apa memberi makan kucing setiap hari mempunyai apa dengan nasi jadi untuk nasi itu ya tidak beracun untuk kucing ya teman-teman pecinta kucing jadi itulah kenapa eh ada yang mengatakan boleh dikonsumsi oleh kucing nasi itu ada yang tidak ya dan ada yang boleh kok eh mengatakan tidak bagus tidak baik pada tidak semua ya itu menurut saya pribadi dan semua kata dokter juga itu bagus kok untuk kucing tidak beracun ya untuk malam bagusnya untuk pecanaan pecanaan kucing agar kucing kucing itu tidak keras ya jadi seperti itu